Dimulai dari kisah, pada 15 tahun yang lalu terbunuhnya paman dari Yuan Tianggang dan dibunuh oleh penyihir hebat pada kala itu yang bernama Sekte Disa. Dan disini paman Tianggang terbunuh dengan sihir hebat dari Sekte Disa. Dan setelah lama ia tertidur, Yuan Tianggang sadar bahwa pamannya sudah mati lama, karena ia pingsan sangat begitu lama, dan disinilah balas dendam pamannya akan dimulai. Yuan Tianggang ini adalah keturunan dari para leluhurnya yang sakti, sehingga ia diselamatkan dari kejadian itu. 15 tahun kemudian Yuan Tianggang telah tumbuh dewasa, ia harus melakukan perjalanan ke kota Mantu untuk mencari orang yang telah membunuh pamannya kala itu, dan Yuan Tianggang ini ternyata adalah ahli peramal, dan ahli bila diri dengan keturunan ilmu tinju terkuat dari Tianggang. Dan disini ia bertemu wanita penjual anggur merah, dan ternyata wanita ini juga petarung hebat di kota Mantu, dan film ini berjudul Story of Yuan Tianggang. Dan malam itu, ia kembali mendatangi wanita itu untuk membeli anggur merah, dan disini wanita ini bertanya, kamu ini siapa? Dan Yuan menjawab, aku peramal, jika kau peramal maka ramal aku dalam 10 hari ke depan, dan Yuan menjawab, kamu akan terbunuh dalam 10 hari nanti. Setelah wanita mengetahui hal itu, ia langsung cepat pergi untuk membunuh ses orang sebelum ia terbunuh dalam 10 hari lagi. Dan ternyata wanita ini ada dendam sama Jenderal Zhang Sutuo, pemimpin kerajaan besar di katanya Mantu. Dan disini ia harus tertangkap oleh pendekar putih, dan disini wanita ini dibantu Yuan, dan ia berhasil menusuk pedang ke Jenderal, dan membuat Jenderal itu sekarat. Tapi disini, mereka harus ditahan sama pendekar putih, dan anak Jenderal, dan terjadilah perkelahian hebat di kerajaan. Wanita itu pun berhasil kabur, karena anak raja akan mati jika tak diberi keselamatan pada wanita itu. Pendekar putih berkata, apakah kamu dari keturunan Tianggan? Karena pendekar putih melihat dari ilmu sakti tingjuan pada Tiyuan, Yuan menjawab, iya saya dari Tianggan, apa yang kamu ketahui tentang Tianggan? Dan pendekar putih pun langsung mengajaknya ngobrol. Dengan memberi tahu, bahwa dulu paman Tianggan terbunuh oleh sakti disa, dan mempertunjukkan lukisan yang pernah dibuat dari keponakan Tianggan, dan ternyata ponakan itu adalah Yuan, yang melukis semua lukisan itu, dan pendekar putih pun berkata, bahwa aku memiliki pedang untukmu, karena sudah lama saya menyimpan pedang ini, untuk tuannya. Karena dulu kamu tertidur sangat lama, sehingga aku harus menjaga pedang itu, agar tak diambil orang lain. Namun pada saat pamanmu terbunuh, kamu menghilang dan tak tahu pergi kemana, lalu itu aku harus menjaga pedang ini, sampai tuang yang tepat memilikinya, dan akhirnya pedang ini bertemu sama tuannya. Yuan berkata, aku harus memotong kepala sakti disa, apapun yang terjadi. Dan disini sakti, bisa mengetahui niat pendekar putih ke gua ajaib, untuk menyelamatkan jenderal, dan disini tiba-tiba ada wanita yang dibantu Yuan, dan wanita ini, berkata jangan bunuh Yuan, dan bunuhlah pendekar putih sama jenderalnya. Dan tiba-tiba sakti disa sudah berada pada gua itu, dan ingin membunuh pendekar putih dan Yuan. Karena ia berhianat pada perkataan wanita itu, wanita ini pun harus menyerang sakti disa, agar Yuan tak terbunuh oleh sakti. Di sini sekte memperlihatkan sihirnya, yang bisa menghidupkan orang yang mati, dan menjadi lebih kuat melalui tongkat saktinya itu. Yuan dan pendekar putih kewalahan, karena setiap musuh yang mati akan tetap hidup lagi, karena kunci, agar mereka mati ialah memotong tongkat milik sekte. Dan di sini Yuan diselamatkan oleh wanita itu, ia memotong kepala tongkat sekte. Tapi wanita itu, harus terbunuh di tangan sekte. Dan di sini sekte berhasil membawa pedang pendekar putih dan Yuan, dengan sihir gelap asapnya itu. Yuan lagi-lagi diurumi rasa bersalah, karena tak dapat menjaga wanita ini, dan ia semakin merasa dendam samsekte atas kematian paman dan wanita ini, dan ia bersumpah lagi akan memotong kepala sekte hidup-hidup. Di sini mereka menyangka jenderal sudah mati, dan ayah sekte marah, karena telah menyuruh wanita yang tadi mati untuk membunuh jenderal. Dan di sini sekte tak tega, harus membunuh ayahnya sendiri. Dan di sini anak jenderal mengumumkan akan perang terhadap kerajaan sekte. Namun Yuan telah duluan ke markas sekte sendirian, untuk membunuh sekte. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Perang pun terhenti karena Yuan telah berhasil membunuh sekte, dan dendam pun akhirnya terbalaskan, dan kota mantu pun sekarang jadi maju dan makmur, film pun selesai. Terima kasih sobat terfilm sudah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya!